Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari rumah vaksinasi akan membahas tentang Bermunculannya kembali penyakit-penyakit lama yang sudah pernah hilang Pemirsa, beberapa waktu yang lalu Salah seorang dokter di sebuah rumah sakit umum daerah Menceritakan bahwa di rumah sakitnya Kini berdatangan kembali penyakit-penyakit berat Yang dahulu sudah mulai menghilang Sebagai contoh, ada seorang berita datang dengan kejang-kejang dan tidak sadar Kemudian setelah diperiksa berlanjut Ternyata berita ini menderita radam otak akibat penyakit campak Dan setelah ditelusuri, terlihatan Di rewet imunisasi campak pada pasien ini sama sekali tidak pernah dilakukan Dokter tersebut juga bercerita Ada seorang berita yang kejang-kejang Dengan badan kaku Mulutnya juga susah dibuka Tetapi pasien tetap sadar Dan ternyata anak ini menderita penyakit tetanus Lagi-lagi rewet imunisasinya tidak pernah dilakukan oleh orang tuanya Lalu dengan penuh keprihatinan Dokter anak di rumah sakit umum daerah tersebut juga bercerita Bagaimana sekarang ini banyak orang tua Yang baru saja anaknya dilahirkan Menolak untuk imunisasi hepatitis B Ayah dan ibu dari bayi tersebut Dengan mantapnya menandatangani surat penolakan imunisasi Dengan alasan anaknya akan diimunisasi secara alamiah Dengan metode teknik dan dengan AC eksklusif Mereka beranggapan bahwa imunisasi yang ada sekarang Penuh dengan virus dan zat kimia Dan mereka ingin hanya yang alamiah untuk bayinya Pemirsa pendapat seperti ini amat berbahaya Karena Rasulullah SAW sendiri tidak pernah menyatakan bahwa Tahnik itu bisa digunakan untuk melindungi bayi dari berbagai penyakit yang berbahaya dan mematikan Kita bisa bayangkan seorang bayi yang tidak diimunisasi polio Hanya dilakukan tahnik dan diberi AC eksklusif Mana kala datang wabah polio Bayi ini bisa menjadi korban dan bisa mengalami kelumpuhan Apabila pandangan semacam ini berkembang luas di masyarakat Masyarakat bisa menganggap ada pengganti dari vaksinasi Maka kita bisa bayangkan bencana yang akan melanda anak-anak Indonesia Pemirsa, oleh karena itu Kami dari rumah vaksinasi mengharapkan Marilah kita banyak membaca Banyak mempelajari ilmu pengetahuan Terutama ilmu pengetahuan Dari sumber-sumber yang terpercaya Agar jangan sampai kekeliruan pemahaman kita Khususnya dengan vaksinasi Membawa korban Nyawa Maupun kecacatan Bagi anak-anak kita Sekian, Assalamualaikum Wr. Wb